Puluhan hektar tanaman padi berusia satu bulan di Jombang membusuk akibat terendam banjir selama lima hari. Di Kabupaten Bujonegoro, ribuan petani rela mengantre demi mendapatkan jatah pupuk murah dengan diskon 40% di gudang PT Pupuk Indonesia. Lebih dari 30 hektar sawah di desa Gedung Betik, kecamatan Kesamben, Jombang, hingga Senin siang masih terendam banjir. Banjir terjadi akibat sungai di hilir tidak mampu menampung debit air setelah hujan deras. Dampaknya, tanaman padi yang telah berusia 5 hingga 30 hari busuk. Salah seorang petani mengaku ia mengalami kerugian jutaan rupiah karena biaya pengolahan lahan dan tanam mencapai 3 juta rupiah setiap 0,6 hektare. Petani ya, susah itu. Rugi nggak Pak? Rugi. Ya banyak ruginya ini. Terus harapannya ke pemerintah gimana nih Pak? Kan sering. Harapannya ke pemerintah ini ya. Bagaimana ya pemerintah ini? Apa? Saluran airnya itu? Ya, saluran airnya ini kurang lancar. Sementara di Kabupaten Bojonegoro, Gudang PT Pupuk Indonesia di Desa Bajar, Anyar, kecamatan Baureno, di Serbu Ribuan Petani, Senin Siang, mereka rela mengantri sejak pagi untuk mendapatkan jatah pupuk murah dengan diskon 40 persen. Hanya dalam waktu singkat, 250 ton pupuk ludes terjual. Dalam program Pasar Pupuk Murah ini, petani mendapatkan kupon pupuk non-subsidi. Satu paket pupuk berisi 25 kg Ponska dan 25 kg Urea yang hanya dijual Rp270.000. Padahal harga normalnya pupuk non-subsidi dijual Rp450.000 per paket. Program Pupuk Murah ini bertujuan membantu petani memperoleh pupuk guna mendukung program percepatan musim tanam awal tahun 2024. Sebanyak 4.500 lembar kupon telah disebar kepada ribuan petani. Dan untuk mengantisipasi aksi borong, setiap petani hanya boleh membawa satu kupon dan membeli satu kali. Tim Liputan